Tidak apa-apa, akhirnya Mbak Sulishtiani, pekorban ini datang ke tempatnya Kisukma ini atau Mas Aji ini Setelah itu sampai di rumahnya sana, itu Ki Ajinya ini tidak ada Ditemui oleh Ovi yang tersangka dua Untuk ritualnya, disilakan ini sudah disampaikan sama Mas Aji ini, Ajinya yang tersangka satu Itu supaya nanti cara-caranya sudah dikasih tahu Tetapi di dalam rumah itu tidak ditemui, di rumahnya Pak Aji tidak ditemui Dengan korbannya dengan uang, 39.700.000 itu Ke tempatnya rumahnya Pak Aji, akhirnya bertemu dengan Mas Aji Dan uang itu dihitung di situ Uang itu dihitung di situ Setelah dihitung, dimasukkan tas lagi dibawa untuk ritual ke sungai, kungkum Ritual ke sungai kungkum Setelah kungkum, karena merupakan keterangan dari korban Suami korban ini agak sakit Akhirnya kungkum itu kalau bisa tidak terlalu lama Akhirnya sampai di tempat kungkum di sungai itu Di sungai sawur itu, suruh kungkum Nah untuk Ovi ini megangi Keduanya ini suruh kungkum semuanya Yang Ovi itu megangi supaya fokus lah gitu Setelah itu untuk uangnya Untuk uangnya ditaruh di atas batu Uangnya itu tas dan uangnya yang di dalam tas itu ditaruh di atas batu Nah setelah itu, ya ada juga Untuk karena agak sakit Karena mau nalang-nalang, tidak boleh Sama tersangka dua, tidak boleh Setelah setengah jam ya Mas Aji Kalau lebih 30 menit 30 menit itu sudah selesai Habis itu mengambil tas yang ditaruh di batu tadi Disampaikan juga, tolong dihitung lagi Dihitung lagi uangnya Ternyata uangnya tidak ada Nah tersangka dua-duanya bilang Tadi ada orang Bawa senternya Mas ya Bawa senternya Mungkin seorang nanti uangnya hilang Ternyata hilang Ini rekan-rekan semuanya Bahwasannya pertama ini Hubungannya ke Instagram Ini buat ternyata pencurian Untuk pasal yang kita sanggakan adalah 363 ayat 1 Keempat KUH KUHP Bidana Demikian Maksimum Maksimumnya 1 juta Menandakan Jadi itu settingan Jadi ada yang Yang menjadi itu Betul, itu sudah kerjasama Antara tersangka satu dan tersangka dua Itu sudah kerjasama Jadi makanya di rumah tidak ditemui oleh tersangka satu Supaya tersangka dua Alasannya tersangka satu ini Ritual Ritual karena banyak tamu lah Ternyata setelah sampai di sungai Tersangka satu ini yang mengambil Dan uangnya tinggal berapa Dan sekarang Uangnya Untuk uang tinggal 37 untuk beli mobil Itu barang putih Mobil di sana Ada Mobil Avanza 37 juta Iya 37 juta Yang lainnya untuk kebutuhan Bantian jadi hari Tersangka satu yang mana Tersangka satu Yang ini Baik ini Macu dan Nah gitu Tersangka satu Kiganda uang Ini Bisa menggandakan uang Jadi uang yang 39 juta Atau 700 itu bisa menjadi 2 pilihan Menurut pengakuan baru sekali Tidukun Karena Mas Aji Karena rumahnya Jadi tahu tempat Sepi Mungkin tempat Naref Nanti Batunya Di situ Dari Mas Aji Atau Kisukma 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 Demikian Siap Dukun Bekerjanya Di KTP Swasta Swasta Di KTP Swasta Nyaru KTPnya Asli Asli Wonogiri Wonogiri Dan Untuk Menggugari Modus Penipuan Semacam ini Kalau Ya Nanti Bermat Dan Itu Mungkin Ada Limba Baiklah Kita Sudah Kita Sampaikan Limba Warga Masyarakat Untuk Tidak Terlalu Percaya Tidak Percaya Dengan Pengadaan Pengadaan Luang Dan Kita Sampaikan Dapada Warga Masyarakat Saya Kesempatan Sampai Jor Karekan Bapak Bindu Kisuk Kisuk Tarik Mas Tanya Pengadaan Barang Kisuk Kisuk Bikin Drama Terus Menipu Itu Ide nya Dari mana Mas Film Dari Sendiri Tau Perban Lagi butuh Uang Banyak Tawarin Pengadaan Bisa Karena Oh Ko Konsultasi Awal Konsultasi Minta Bakalan Apa Tulisannya Banyak Bagian Bagi Tidak Bagi Tidak Bagi Tidak Tidak Bisa Tidak Bagi Tidak Tidak ini tas untuk menaruh uang kisuma kisuma iya mau 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 penggadaan alat vital eh kisuma suhay ya tututuk vuruk salam salam selamat menikmati